selamat hari selasa saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita bertemu kembali dalam PIA Online GKA Emanuel kita bersyukur kita boleh beroleh kesehatan sampai hari ini bisa bersama-sama belajar firman Tuhan, saya harap saudara-saudara semua sehat, hari ini kita akan membahas dari Matius fasal yang ke-18, ayat yang ke-8 dan 9 yang merupakan bagian dari nasihat Tuhan Yesus supaya kita itu jangan sampai menyesatkan anak-anak kita ya, begini firman Tuhan Matius 18, ayat 8 dan 9 jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau penggalah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal dan jika matamu menyesatkan engkau cungkillah dan buanglah itu karena lebih baik baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua berbagilah kita sekalian membaca firman Tuhan menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan Bapak yang di surga terima kasih kami boleh bertemu kembali untuk belajar firmanmu urapilah kami dengan kuasa roh kudus supaya kami boleh sungguh mengerti kebenarannya dan dengan kebenaran itu kami dituntun untuk hidup mengenal apa yang kau kehendaki mengenal hatimu dan berjalan dalam kebenaranmu tuntunlah kami ya Tuhan dengan firmanmu demi Kristus Yesus Tuhan dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur amin nah setelah-setelah bagian firman Tuhan yang kita baca ini barangkali cukup mengagetkan ya bagi kita ya Tuhan kok sepertinya menyuruh kita memutilasi apa itu memutilasi memotong memotong anggota tubuh kita firman Tuhan tadi berkata kalau tangan atau kaki kita menyesatkan kita lebih baik dipotong saja gitu dipotong saja ya nah setelah-setelah benarkah Tuhan itu mengajari kita untuk memotong itu memotong badan kita setelah-setelah saya percaya bagian ini bukan Tuhan mengatakan tentang mutilasi ya sebab tidak ada gunanya sebetulnya kalau tangan kita dipotong karena kita berdosa lalu kaki kita dipotong karena kita berdosa karena sesungguhnya dipotong kaki dipotong tangan itu tidak membuat kita tidak akan berdosa yang membuat dosa adalah hati kita begitu ya sekalipun tangan kita itu dipotong misalnya tangan kita mencuri habis mencuri dipotong apakah betul kemudian kita tidak mencuri lagi oh saudara-saudara kita punya hati yang bisa mencuri kita bisa mencuri pakai tangannya orang lain bahkan begitu bukan ya jadi jelas sekali bahwa kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini itu adalah bicara tentang penggambaran ya menunjukkan betapa seriusnya hal itu betapa kita harus berjuang untuk mengalahkan dosa-dosa dan keinginan kita untuk berbuat jahat dalam konteks ini terutama supaya kita jangan menyesatkan orang supaya jangan menyesatkan anak-anak kita supaya jangan menyesatkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita didik untuk kita ajari konteks bagian ini di atasnya dan di bawahnya yang sudah kita bahas minggu lalu adalah dosa kalau kita menyesatkan anak-anak kita ya menyesatkan anak-anak itu adalah hal yang serius ya dan itu akan membuat kita itu kata Tuhan lebih baik batu kilangan diikatkan di leheruan kamu dilemparkan ke tengah laut gitu ya jadi sesuatu yang bagi Tuhan sangat dimurkai dan mendatangkan hukuman yang keras dari Tuhan dan pada bagian ini Tuhan menunjukkan bagaimana kita bisa menyesatkan dimana kita mesti berhati-hati Tuhan menunjukkan dua hal yaitu tangan dan kaki dan mata kita di tangan dan kaki dan mata kita setelah-setelah bagian ini juga sebetulnya merupakan pengulangan dari Matius Fasa 5 ayat 20 9 dan 30 saya akan bacakan untuk teman-teman ya maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau penggalah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka nah sutera-sutera sekalian konteks bagian ini adalah tentang berzinahan ya jikalau kita menginginkan sesuatu yang jahat maka Tuhan berkata lebih baik kau membuang matamu kau membuang tanganmu nah pada bagian itu disebutkan ada tangan kanan dan mata kanan sutera-sutera sekalian apa itu mata apa itu mata kanan mata itu menunjukkan apa yang kita lihat kalau kita membahas dalam konteks mati fasal 5 itu berarti kalau kita memandang perempuan sebetulnya ada konteks keinginan nafsu seksual begitu John MacArthur mengatakan orang Yahudi menganggap mata kanan adalah mata yang paling baik the best vision pandangan terbaik ya kalau kita itu mempunyai hikmat dari Tuhan kita bisa melihat sesuatu dengan jelas dengan baik tetapi hal itu membuat kita itu kemudian melihat sesuatu itu dengan tidak sesuai dengan Tuhan kehendaki termasuk dalam bagian yang kita baca dalam Matthew fasal 5 itu kita melihat perempuan ya lalu kita menginginkannya Tuhan mengatakan cungkillah itu dan buanglah daripada kamu masuk neraka karena matamu itu karena hikmatmu karena kepandainmu membuat engkau kemudian meninggalkan Tuhan lalu karena engkau disenengi oleh perempuan-perempuan kalau kamu menginguti nafsu-mu saudara-saudara banyak orang jatuh di dalam dosa seksual itu ya maka kata Tuhan tinggalkanlah itu ya dan kedua tangan dan kaki itu tangan kaki itu menunjukkan kemampuan kita ya keterampilan kita tangan kanan itu menunjukkan keterampilan terbaik kemampuan terbaik kalau kalau karena kemampuan terbaik mu ya karena kekuatan yang terbaik mu itu lalu engkau meninggalkan kehendak Tuhan atau kamu melakukan apa yang membuat engkau berjalan di luar kehendak Tuhan buanglah itu lebih baik kamu masuk surga dengan tidak mengikuti keinginanmu itu daripada menuntun kamu ke neraka nah dalam konteks yang kita baca tentang anak-anak ini saya seperti diingatkan apa yang bisa membuat kita menyertakan anak-anak kita hati-hati dengan mata kita saudara-saudara sebagai orang tua apa yang paling mencedihkan ya oh betapa sedihnya kalau kita itu menjadi orang tua yang menuntun anak-anak kita kehilangan hormatnya pada kita karena kita tidak menjaga baik-baik mata kita apa yang kita lihat dalam konteks Matthew pasal 5 itu hati-hati dengan hubungan-hubungan tentang perselingkuhan tentang seks tentang pornografi saudara-saudara semua laki-laki barangkali ada kesukaran dalam hal ini tetapi saudara-saudara mari kita ingat kata Tuhan anak-anakmu orang-orang yang dipercayakan kepadamu buanglah itu supaya jangan engkau tersesat dan jangan engkau menyesatkan anak-anakmu dan kamu dihukum Tuhan dengan hukuman yang serius saudara-saudara yaitu batu kilangan dilikatkan di lehermu dan kamu dibuang ke dalam laut mari kita menjaga mata kita saudara-saudara menjaga mata kita dengan kekutusan lalu yang kedua dengan tangan dan kaki kita kemampuan kita saudara-saudara kesenangan kita hobi kita barangkali bakat-bakat kita bagaimana kita bisa menyesatkan anak-anak kita kalau kita mengikuti apa ini kesenangan kesenangan kita kalau kita itu karena kita pandai dalam satu hal karena kita mempunyai keterampilan dalam satu hal lalu keterampilan itu barangkali hobi kita membuat kita tidak lagi memperhatikan anak-anak kita tapi kita mengikuti apa yang menjadi hobi kita menjadi kesenangan kita keterampilan kita bahwa kita adalah kesombongan menuntut anak kita bukan pada Tuhan tapi menuntut mereka pada kesombongan kesombongan kita itu saudara-saudara Tuhan Yesus mengatakan buanglah itu bahkan yang terbaik dari keterampilanmu yang terbaik dari kemampuanmu tinggalkan itu sebab lebih baik kamu menyenangkan hati Tuhan kamu berkenan kepada Tuhan dengan menjaga anak-anak demi dia daripada kamu masuk neraka menerima hukuman Tuhan dengan semua kesenangan keterampilan dan kesombongan-kesombongan itu saudara-saudara sekalian mari kita merenungkan itu dikatakan lagi satu hal menarik adalah kamu akan dimasukkan ke dalam api yang kekal saudara-saudara api yang kekal di dalam Matius fasal 5 dikatakan ke dalam neraka ya apa itu api kekal api kekal itu pakai kata Yunani ionios yang menunjukkan itu adalah milik jaman dalam arti asli itu milik jaman yang menunjukkan sesungguhnya menurut William Berkeley adalah hukuman yang menjadi kedaulatan Allah hukuman yang dari Tuhan nah lebih jauh lagi dikatakan hukuman Tuhan yang kekal itu adalah di dalam neraka kalau dalam Matius fasal 5 jangan kamu dibuang di dalam neraka neraka itu baik kata Gehina semua orang Yahudi mengenal tempat yang namanya lembah ben hinom yaitu sebuah lembah yang terletak di bawah bukit Yerusalem ya nah itu ada sebuah cekungan tempat orang membakar sesuatu ya pada zaman sebelum Yerusalem itu menjadi milik orang-orang Yahudi tempat itu adalah tempat untuk membakar korban bakaran bagi dewa Molok ya dimana orang-orang juga mempersembahkan anak-anaknya sendiri lihat ya konteksnya anak-anak mereka mempersembahkan anak-anaknya sendiri sebagai korban bakaran kepada Molok ini ketika orang Yahudi di bawah pimpinan Daud itu mengalahkan Yerusalem Yebus itu orang-orang Yebus dan kemudian mengambil alih kota itu dan menjadi kota Daud itu menjadi ibu kota mereka maka tidak lagi dilakukan upacara itu tetapi di lembah itu tetap ada api yang terus menyala sutra-sutra pernah ke tempat pembakaran sampah yang besar nah sutra-sutra di tempat pembakaran sampah yang besar itu kalau api itu sudah menyala sekalipun atas itu disiram air api yang di dalamnya paling bawah itu tidak padam sutra-sutra nah di tempat pembakaran sampah ini di lembah Hinom ini juga begitu sutra-sutra ada api yang terus menyala karena kemudian ada sampah-sampah ada barang-barang yang terus dibakar disitu sehingga dikatakan itu ada api yang kekal api yang tidak mati-mati karena sekalipun atasnya sudah mati sebetulnya ada sekem ada barang api yang membara di bawah dan kalau barang dilempar ke situ pasti terbakar terbakar terus nah itulah api yang kekal dan itu gambaran orang Yahudi tentang neraka nanti demikianlah kita akan dihukum ke dalam neraka ke lembah Ben Hinom itu jadi ketika kita membaca ini maka Matius itu mengingat bagaimana Tuhan Yesus itu menasihatkan mereka kalau kalau kamu menyesatkan anak-anak kamu dibuang ke tempat sampah itu ke lembah Ben Hinom itu ke tempat sampah itu tempat api yang tidak padam itu ke neraka jadi gambaran neraka bagi orang Yahudi itu bukan sesuatu yang sangat abstrak gitu ya tetapi mereka punya contoh punya tempat yang membuat mereka bisa mengerti betapa itu adalah tempat dibuangnya sampah sampah orang-orang yang tidak berguna orang-orang berdosa itu katanya masuk Ben Hinom masuk neraka masuk tempat sampah untuk dibuang dan dimusnahkan dan itulah gambaran daripada hukuman Allah atas dosa dosa apa secara hari ini kita bicara tentang dosa menyesatkan anak-anak karena itu apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini secara pribadi mari kita memberi kesahidu kita ya apakah saya ini menjaga diri saya demi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya kalau kita memperhatikan anak-anak mari kita ingat konteks ini Tuhan mengatakan kalau kau menyambut anak-anak itu kau menyambut aku anak-anak itu sepertinya bagi kita para ayah para ibu para orang tua adalah sebuah penjaga yang Tuhan letakkan aku percayakan mereka kepadamu anak-anak yang adalah milikku ini untuk kamu jaga dan kamu mesti menjaganya dengan benar jangan menyesatkan mereka sebab mereka itu berharga bagiku dan kalau kau menyambut mereka dalam namaku aku berkenan kepadamu kau menyambut aku ada upah yang kalau kalau kita menyesatkan anak-anak kita kalau kita tidak memperdulikan mereka sutera-sutera Tuhan berkata lebih baik kamu potong saja itu hobi-hobimu itu lebih baik kau potong saja itu matamu itu yang menyesatkan kamu daripada kamu mandi dihukum Tuhan ini peringatan bagi kita mari sutera-sutera kita menjaga secara pribadi hidup kita demi anak-anak kita ya demi Tuhan yang memberikan anak-anak itu untuk kita didik yang kedua sutera sebaik gereja mari kita gereja juga memperhatikan pendidikan pada anak-anak kita ya pada pelajar pengajaran sekolah minggu pada pembimbingan untuk anak-anak sungguh-sungguh memperhatikan mereka kalau program-program kita kalau hal-hal yang kita lakukan itu membuat anak-anak ini tidak terperhatikan Tuhan berkata buanglah saja ya mari kita memperhatikan semua program-program itu untuk menyiapkan generasi ke depan bagi gereja regenerasi adalah bagian yang penting di dalam pelayanan umat Tuhan bagaimana gereja akan tumbuh bagaimana gereja akan baik jika visi gereja diarahkan untuk meregenerasi menuntun seluruh umat untuk perhatikan generasi muda di gerejanya anak-anaknya mengerakkan usaha ke sana visi itu yang lebih baik supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan kalau kita memenangkan anak-anak di sekitar kita itu memuliakan nama Tuhan menyenangkan Tuhan tetapi kalau gereja demi kepentingan pembangunan atau demi kebaikan-kebaikan yang lain lalu meninggalkan regenerasi itu dan membangun sebuah gereja untuk misalnya nih show supaya banyak orang datang tanpa memperhatikan regenerasi bagaimana anak-anak dituntun kepada Tuhan saudara-saudara Tuhan berkata buanglah itu biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita mesti menjaga anak-anak kita anak-anak kita sendiri dan pelayanan anak-anak di gereja kita Tuhan kiranya menolong kita saudara-saudara dan percayalah kalau Tuhan menginginkan kita melakukan itu membuang itu meninggalkan hal-hal yang membawa kita berdosa dan pada anak-anak itu pastilah Tuhan memberikan kekuatan juga kepada kita untuk melakukannya ya percayalah kepada Tuhan dan biarlah kita menyerahkan hati kita sungguh-sungguh pada Tuhan Tuhan akan menolong saudara menolong saya untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang bawa kita berdosa itu kita semua manusia yang lemah teman-teman tetapi kita bersyukur di dalam Yesus Kristus Tuhan kita curu selamat kita dengan pertolongan roh kudus Tuhan akan memampukan kita untuk menjaga gerejanya menjaga anak-anaknya menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam hidup yang diselamatkan ini Tuhan menuntun kita semua mari kita berdoa berdoa Bapak yang di surga terima kasih kami sudah boleh belajar akan firmanmu sekarang tuntunlah kami pimpinlah kami tolonglah kami untuk menjadikan kebenaran itu hidup dalam hidup kami dan biarlah hidup kami ini boleh memuliakan namamu menyenangkan hatimu mengerjakan maksudmu dan sungguh Tuhan kasihmu kepada kami pengorbananmu tidak sia-sia tapi menjadikan hidup kami ini hidup yang memuliakan namamu yang menjadi berkat buat sesama kami khususnya buat keluarga kami anak-anak kami gereja kami orang-orang yang Tuhan percayakan bersama-sama dengan kami tuntunlah kami di jalan yang benar demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih setara-setara kita bertemu nanti sore kita akan bersama-sama mendiskusikan bagian ini Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati